selamat datang di channel hottalk korea hari ini kami akan memasak bibim guksu atau mie campur pedas korea bahan-bahannya ada guksu atau mie gandum korea gojujang atau pasta jabe kecap asin sirup beras atau madu gula pasir cabai bubuk wijen sangrai minyak wijen bawang putih yang dihaluskan telur rebus timun rumput laut panggang untuk sausnya campurkan 2 sendok makan kecap asin 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan cabai bubuk 1 sendok makan sirup beras atau madu 2 sendok makan pasta cabai kemudian aduk-aduk lalu tambahkan 3 sendok barang putih yang sudah dihaluskan aduk-aduk sampai semuanya menyatu jika mau lebih asam jika mau lebih asam bisa tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam saus jika sudah selesai sisihkan saut potong-potong timun potong-potong timun memanjang seperti korek api potong telur menjadi 2 untuk merebus mie pertama-tama kita didihkan air setelah air mendidih kita masukkan mie dan kita rebus mie selama 4 menit guksu atau mie korea ini bisa dibeli di supermarket bahan-bahan makanan korea atau di beberapa supermarket besar atau juga bisa dibeli di internet jika air meluap tambahkan sedikit air lalu aduk-aduk mie rebus sampai matang setelah matang tiriskan mie setelah itu cuci mie dengan air dan es batu kita cuci mie dengan air dan es batu supaya mie nya tetap binyal cuci mie secara perlahan-lahan setelah itu kita tiriskan mie lalu cuci lagi mie nya dengan air biasa sampai bersih setelah mie bersih setelah mie bersih kita tiriskan mie nya campurkan saus yang sudah kita buat tadi ke dalam mie yang sudah direbus lalu tambahkan sedikit minyak wijen setelah itu aduk-aduk saus dengan mie agar tercampur rata aduk saus dan mie sampai mie nya berubah menjadi warna merah sajikan mie di dalam mangkuk lalu taburi dengan wijen sangrai tambahkan dengan irisan timun rumput laut panggang yang sudah dipotong-potong dan juga telur rebus mie campur pedas korea siap disajikan selamat mencoba selamat mencoba terima kasih Terima kasih.